Mungkin pelaku babi ngepet pun akan merasa insecure jika tahu kekayaan instan yang didapatkan oleh mereka. Ya, jumpa lagi di video saya, Jumamat. Kasus Indra Kens dan Donny Salmanan, dua orang afiliator kasino online atau judi online, akhirnya masuk babak baru. Untuk Indra Kens, saat ini pihak Kejagung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari pihak Baris Krim Polri. Nah, untuk Donny Salmanan, dia ini juga baru saja telah ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa selama 13 jam oleh pihak kepolisian. Dan Donny Salmanan pun akhirnya langsung ditahan. Ya, jujur saja sangat menarik memang untuk membahas kasus Indra Kens dan Donny Salmanan ini. Ya, meskipun sebenarnya masih ada banyak pelaku yang lainnya sih. Namun yang paling banyak disebut ini adalah nama Indra Kens dan Donny Salmanan. Dan setelah keduanya sempat menyandang gelar Crazy Rich atau Sultan Muda ya, kini mereka pun harus bersiap untuk mendekam di dalam penjara. Ya, coba bayangkan saja, tidak main-main, ancaman hukumannya ini adalah 20 tahun penjara. Ya, lumayanlah kalau mereka saat ini umur 23 dan 26 tahun, maka nanti saat keluar tahanan masing-masing sudah berumur 43 dan 46 tahun. Ya, tapi baiklah langsung saja saya akan berbagi pengalaman dan sekaligus menjelaskan bagaimana trikinya bisnis tipu-tipu yang dilakukan oleh Indra Kens dan Donny Salmanan ini. Mungkin banyak yang masih heran ya, kok bisa ya anak-anak masih muda, masih umur 23 tahun dan 26 tahun, tapi mereka ini sudah menyandang gelar Crazy Rich dengan harta yang begitu melimpah. Padahal mereka ini bukanlah anak raja, mereka juga bukanlah anak konglomerat yang mendapatkan warisan harta berlimpah. Bahkan kalau mau dibandingkan ya, mungkin pelaku babi mengepet pun akan merasa insecure jika tahu kekayaan instan yang didapatkan oleh mereka. Dan memang benar ya, ternyata semua kekayaan yang didapatkan oleh mereka itu adalah hasil dari menipu. Parah sekali memang mereka ini. Dan tahu tidak, dari hasil menipu itu, mereka kemudian menipu lagi para target korban lainnya dengan selalu menampilkan kemewahan. Ya, bahkan mereka ini juga sering memberi motivasi para korban dengan cara bercerita soal masa lalunya yang susah hingga menjadi kaya raya seperti saat ini. Ya, semuanya itu dilakukan melalui channel Youtubenya. Ya, memang luar biasa sekali mereka ini. Dan melihat perkembangan zaman saat ini ya, memang sangat luar biasa. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin berkembang pula-pula penipuan yang ada. Dan lagi-lagi korbannya ini adalah mereka yang selama ini gampang tergiur karena ingin kaya dengan cara yang instan. Jadi ceritanya itu begini, Indra Kids ini adalah afiliator bisnis melalui aplikasi bernama Binomo. Sedangkan Donnie Salmanan ini adalah afiliator bisnis melalui aplikasi Kutek. Nah, kedua jenis aplikasi itu diklaim adalah sebagai modal investasi untuk menjalankan bisnis trading. Jadi melalui aplikasi itu, maka mereka bisa melakukan trading dengan cara mandiri dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Luar biasa sekali kan cara bisnisnya. Nah, sebelum para korban ini menyetorkan uang ya, mereka terlebih dahulu diberi umpan dengan modal yang cuma-cuma melalui sistem aplikasi tersebut. Kemudian, dari modal tersebut bisa digunakan untuk menjalankan trading. Ya, ibaratnya masih percobaan dulu. Bisa untung atau enggak. Ya, mungkin seperti itu. Dan caranya itu gampang sekali. Cukup hanya menebak pergerakan kedel stick chat yang ada. Jadi kita tinggal menebak pergerakannya ini naik atau turun. Udah, cuma itu saja. Ya, memang ini adalah judi online. Dan kebanyakannya ketika para korban ini menjalankan demo tersebut ya, mereka ini selalu untung. Ya, sekarang gimana enggak untung coba? Namanya ini juga dipancing coba. Jadi meskipun mereka ini untung ya, namun keuntungannya itu, yang didapatkan itu, tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang beneran. Ya, karena apa? Ya, karena modal yang diberikan itu kan masih cuma-cuma alias free. Beda lagi kalau mereka ini sudah menyetorkan modal beneran, maka keuntungannya ya bisa didapatkan secara beneran. Bisa dicairkan beneran. Ya, meskipun pada akhirnya ya, mereka ini akan selalu rugi. Nah, banyak sekali korban yang terperangkapnya itu di sini. Ketika mereka sudah merasakan keuntungan yang sangat besar saat coba-coba tadi, ya meskipun keuntungan itu cuma sebatas ilusi dan fata morgana saja, namun karena tergiur dengan keuntungan yang sangat besar itu, ya akhirnya apa? Ya akhirnya para korban pun ini menyetorkan uang untuk modal menjalankan bisnisnya. Dan ketika mereka ini beneran menjalankan bisnis dengan modal yang nyata, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka ini selalu rugi. Dan kalau ditanya siapa yang untung, yang untung ya yang punya aplikasi dan afiliatornya lah. Memang parah sekali bisnis ini. Dan infonya, dalam pembagian jatah keuntungan tersebut ya, pihak afiliatornya ini mendapatkan jatah 70%. Sedangkan pihak Binomo maupun Kutex ini mendapatkan 30%. Jadi bisa dibayangkan, ketika ada yang menyetor uang misalkan sebesar 100 juta rupiah, maka berapakah yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan ini adalah 70 juta rupiah. Lah ini kan sangat besar sekali. Dan pihak afiliator ini akan selalu diuntungkan. Sedangkan yang selalu rugi ini adalah mereka para korban-korban masyarakat yang tidak paham soal sistem atau cara kerja judi online ini. Dan bicara soal penipuan judi online yang bermula dari pamer kemewahan ini ya, maka ada juga penipuan yang menggunakan kedua agama. Memang sangat macam-macam sekali modus penipuan ini. Ya misalkan ya, kasus soal haji atau umroh murah. Kita sudah tahu bagaimana kasus penipuan Birojasa Travel Umroh dan Haji Plus yang menawarkan harga yang sangat-sangat murah. Namun ujung-ujungnya apa? Semua itu adalah permainan dan penipuan. Jadi polanya itu begini, misalnya ada calon jamaah umroh 10 orang ya, harga normalnya ini kan 20 juta rupiah, tapi mereka ini menawarkan cukup hanya membayar 18 juta rupiah. Nah dari situ kan otomatis ada kekurangan, bener gak? Terus kekurangan itu diambilkan dari mana? Ya tentu saja diambilkan dari uang yang telah disetor dari calon jamaah lainnya. Jadi dari total dana 180 juta rupiah yang terkumpul, mungkin yang diberangkatkan ini cuma 8 orang saja. Sedangkan 2 orang lagi ini masih harus menunggu. Nah kalau ada 8 orang yang berangkat, maka yang dibutuhkan kan adalah 160 juta rupiah. Sedangkan 20 jutanya ini masuk kemana? Ya masuk gantung pribadi lah. Jadi untuk memberangkatkan umroh 2 orang sisanya tersebut, maka setidaknya harus menunggu ada pendaftar baru calon jamaah umroh. Tidak heran jika ada yang memberi iming-iming dengan modus subsidi. Jadi kalau bisa ajak beberapa orang, maka nanti dia ini akan mendapatkan subsidi sekian juta. Nah itulah modusnya. Dan itulah modus penipuan yang pernah dilakukan oleh Abu Tur. Makanya tidak heran jika jumlah korban penipuan yang dilakukan oleh Abu Tur ini mencapai hingga ribuan orang. Atau tepatnya ini mencapai hingga 2045 orang. Ini kan sangat luar biasa sekali. Dan dari hasil penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Abu Tur itu, totalnya ini mencapai hingga 1,2 triliun rupiah. Luar biasa sekali kan. Nah makanya tidak heran jika dalam kasus Indra Kems dan Doni Salmanan ini, mereka ini memiliki harta yang begitu banyak hingga menyandang gelar Crazy Rich. Ya tau tidak, kabarnya hartanya ini mencapai hingga ratusan miliar rupiah. Luar biasa sekali kan. Ya semoga saja dari semua kejadian ini ya, dapat menjadi pengalaman berhaga bagi kita semua. Memang terkadang kita ini tidak sadar bahwa dengan keadaan kita saat ini, justru kita nasibnya ini jauh lebih baik dari 2 orang tersebut. Dari Indra Kems dan Doni Salmanan dan para penipu lainnya yang tergiur oleh harta kekayaan. Ya sekarang bayangkan saja lah, mereka habis menikmati kekayaan yang sesaat itu, eh tiba-tiba sekarang mereka ini terancam dengan hukuman 20 tahun penjara. Dan tidak hanya itu, bahkan harta mereka juga akan disita semuanya. Nah sedangkan kita saat ini masih bisa bebas menghirup udara segar dan menikmati kehidupan bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Kan itu yang terkadang tidak pernah kita sadari dan syukuri dalam kehidupan ini. Bener gak? Ya saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, tetaplah bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Jika memang kita ingin kaya, maka berusahalah semampunya. Dan selebihnya ini biarkan Tuhan yang menentukannya. Ya saya pikir itu, tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Ini untuk menyaring, kalau ada nyamuk gitu kan pasti jalan, nanti masuknya ke sini guys. Gak akan ke sini. Gila guys, keren banget. Saudara DS, langsung dilakukan penangkapan. Wih, Alhamdulillah. Berahur, anjir. Yang bersamputan dijerat dengan beberapa pasal secara berlapis. Bantuan PPKM. Tantuan PPKM. Guncang Pak Pemegah. Bermandikan Pak Pemegah. Setujuh suta muda akan berbagi keajaiban. Dengan ancaman hukuman, 20 tahun menjara. Hidup bahagia versi sederhana itu, cuma ada dua guys. Yang pertama-tama kita harus baik, yang kedua kita harus jujur. Jumus yang kuah iya. Jumus. Jadi sampai jumpa. Jumus Terima kasih telah menonton!